Ada beras-beras kuning gitu gak sih kalau orang maunya tuh? Beras kuning sama kayak popcorn tuh? Berteh atau orang maunya? Nanti dia lempar-lempar gitu kan? Oke. Oke, ini kak. Nah ini peralaman perhanian diri sih, itu mahanya juga. Jadi ada keris. Kita juga mau nal keris, handel. Hampir sama kayak Jawa gitu ya? Tapi biasanya kan kalau keris Jawa tuh dia ada lengkungan-lengkungan gitu kan? Oh, kalau dia... Kalau dia lurus gitu gitu kan? Betul, kalau orang Jawa juga banyak coraknya gitu. Banyak coraknya. Kalau ini enggak? Enggak oke. Lebih polosnya? Simpel. Itu kayak pedang yang ada di uang seribu tuh? Iya, seperti pati murah. Pati murah. Nah itu yang perisanya sebagai di tempat tangannya ada, kak. Oh iya. Itu fungsi tambahan lah. Untuk membunuh. Nah ini kak. Nah itu transportasi tradisional. Salah satu lah ya sebenarnya masih banyak kan gitu tuh. Nah ini yang perahu tambang. Oh. Oh. Memang tapi mungkin aslinya lebih besar lagi ya? Ya, ayo lah ini kan cuma. Gak cukup lah. Saya kira satu orang, saya kira emang seperti ini besarnya. Tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk. Terbalik dia. Oke. Itu kapal Bandung saya tahu. Kapal Bandung. Kapal Bandung punya orang Melayu kah? Sebenarnya... Campur daya juga kan? Iya. Tapi sebenarnya tidak ada di Palaman Barat tapi di Palaman Barat. Tapi di Palaman Barat. Betul. Hmm. Mantep. Kan orang Melayu kan memang gitu dia kan? Ciri khasnya pasti tinggal di bibir-bibir sungai gitu kan? Di bibir sungai. Hmm. Saya juga pernah baca tuh. Alasannya kenapa ya? Lupa saya. Apa? Alasannya. Alasannya mereka apa ya? Kalau misalnya suku daya. Sebenarnya gini ya. Di dalam sejarah penamaan kota Pontianak itu pun. Kita tuh ada yang namanya. Ada yang bilang meng-mengbukakan teori. Kalau dulu tuh di awal. Kenapa namanya Pontianak? Karena ada bangsa Pontian gitu. Yang tinggal di keti-keti selama kuas ini. Saya pernah baca. Jadi bangsa Pontian. Pontian. Masih belum banyak lagi sih sebenarnya. Betul. Itu bisa dikatakan kali tata unggah gitu. Betul. Terus kalau nggak salah apa ya? Raja yang pertama di kota Pontianak. Tan Syarif. Tan Syarif tuh kan dia sering pergi ke pinggir-pinggir sungai gitu. Terus dia tuh sering diganggu sama Pontianak. Jadi Pontianak itu Ponti itu diambil dari salah satu bahasa suku tadi itu. Ponti terus anaknya itu Pontianaknya itu. Jadi sebenarnya gini. Ada banyak teori ya atas penamaannya. Sebenarnya menarik juga. Menarik. Karena kan ada yang namanya sejarah lisan selama tradisi lisan. Nah sejarah lisan yang tradisi lisan itu cerita-cerita yang masih menyertakan magis-magisnya gitu. Nah kalau sejarah kita secara ilmiahnya gitu. Mungkin kalau yang penamaan bangsa Pontianak itu masih bisa dikerima ya. Tapi kalau yang Pontianak ini kita juga nggak bisa menyampingkan. Itu kan sebagai salah satu kekayaan transilisan kita juga. Nah kalau yang Pontianak itu ya tapi yang dipercaya sama masyarakat itu kan itu kan penamaannya. Oh dari Pontianak. Bahkan kalau bisa di Malaysia aja gitu. Pontianak itu artinya Pontianak gitu. Jadi itu yang cerita-cerita sama orang Malaysia gitu. Pontianak itu bagi orang Malaysia artinya kuntilanak gitu. Jadi ada perbedaannya juga gitu. Jadi kalau ngomong sama orang Malaysia itu mau jelaskan masalah-masing itu Pontianak itu My City. Ini hitanan. Alat-alat untuk hitanan. Itu ayam. Oh ayam. Ayam udah busuk udah. Makanya saya mikir tadi apa itu. Kalau orang kalau berarti ini apa ini. Kayak ubi gitu. Bukan juga ubi. Tapi. Oh ayam. Tapi itu dikasih garam atau apa. Kok nggak bisa kayak berulat gitu ya. Ini sih kayaknya bukan. Ini sebenarnya nggak ngerti juga lah. Nggak apa jadi kayak gitu. Kalau misal pengawetan sih ada secet kimianya. Ini guntingnya gitu ya. Oke. Alat sunat ini. Ini? Ini pedupaan untuk tempat wami wami yang kan biasanya. Oh iya itu ayam. Alat sunat. Sirka. Ini ya Al-Quran. Buk. Biasanya tempat air. Betul. Itu dari apa ya tembaga kali ya. Kalau emas soalnya pasti dah hilang. Kalau emas pasti dah hilang dari sini. Kalau disini enggak lah. Aman lah. Nah ini Ambinan. Ambinan. Suku Dayak lagi sih. Ini Ambinan itu bisa dilihat kan. Ini punya daya ya. Bawa barang. Gendong bayi. Gendong bayi. Oh gendong bayi. Iya gendong bayi tuh. Wah. Gendong bayi tuh. Jadi ini dibuatnya dari kulit kayu. Oh ini bentuk gendong bayi. Iya gendong bayi tuh. Lihat modifnya tuh anak-anak. Katak dan nyenek moyangnya lah kita ya. Kita ngomongnya ya. Gak lebih mudahnya. Ini kan maksudnya ukiran-ukiran manusia gitu. Karena mereka percaya bahwa ini tuh bisa melindungi bayi si bayi itu. Oh. Pun ukirannya juga lebih kayak keanak-anakan gitu ya. Iya. Bentuk ukirannya. Mungkin biar lebih menarik ya. Dan dari yang informasinya saya dapet segar. Ini tuh harus juga dari ibunya sendiri gitu. Oh jadi ibunya yang ngukir gitu? Yang bikin. Yang bikin. Berarti mereka terampil juga. Terampil lah. Jadi ini tuh dari kulit kayu udah berat ya. Iya. Tambah lagi di bawah beladang. Iya. Belum lagi beban anaknya gitu. Maksudnya kan badan anaknya kalau gendit lah. Betul. Ini aja mau hampir 2 kiloan. Luar biasa sih. Sama ibu-ibu. Suku dari situ. Ambinan. Beladang loh. Oh beladang kan panas-panas. Jadi lama kan. Nah dia kelompokan posisi kematian yang ini ya. Ini sudah melayu lagi. Ya. Ini udah kan di kalpah. Ya. Seperti penguburan orang Islam inilah ya. Ya. Kalau melayu. Itu ceritnya. Tapi kan enggak semua. Maksudnya di jaman dulu. Enggak semua masyarakat punya ini kan. Mungkin ini punya kerajaannya atau apa gitu kan. Soalnya ini bikinnya pasti mahal juga dulu. Ini apa kak? Ini pasu. Tempat layar sih ya. Mungkin kan. Nanti kan ini layarnya dari sini. Jadi pasu ini. Pasu. Pasu oke. Hampir sama itu. Bakaian itu. Yuk kak. Wah ini banyak juga ya. Masih banyak. Nah ini ruang kamu. Memang wali. Nah jadi sama sih. Kayak dapur tadi kan. Kalau ini juga. Memang kamu. Memang wali. Ya. Ya dari kayu belian. Ini berataka. Dari kayuan. Ini masih khas sekali sih. Masih khas sekali. Jadi kalau misal mau lihat lagi. Lebih jelasnya bisa datang ke Sultan Tadari ya. Tuh loh. Sana. Itu lebih original. Authentic. Ini juga udah. Ini udah menggambarkannya. Bisa lihatnya lampu-lampunya. Ini lampu-lampunya juga. Iya. Pengaruh dari Eropa lah ya. Pikir-pikirannya. Cuma sayang ini. Lampunya gak redup gitu ya. Jadi kalau orang berkunjung gitu kan. Mau selfie atau foto. Kurang bagus kan. Sebenarnya. Mungkin itu minat orang. Sebenarnya. Kurang. Kita ini kan. Museum itu gak dikasih barang. Jadi mereka. Juga ada peraturan. Untuk peneraman juga. Jadi biar koleksinya ini gak cepat rusak. Jadi makanya. Memang sebenarnya banyak. Oh gitu ya. Banyak yang bilang. Kok gini sih. Araduk sih. Padahal. Kita memang punya aturannya sendiri. Oh. Buat menjaga. Ke. Ke awetan. Barang itu sendiri. Karena kan ini harus dirawatkan. Takutnya adalah. Walaupun sayu. Betul. Cuman kan. Ya. Mana kita tahu kan. Nanti ada misalkan tahap lagi. Betul. Kekayaannya juga harus diatur. Ikuti aturannya. Ada aturannya sendiri. Sebenarnya kan angin pun sebenarnya gak boleh. Kini ada gitu ya. Mau sinar matahari apalagi. Sinar matahari. Apalagi. Jadi gitu. Gelgal lah gitu kan. Kayanya. Ini seni musik. Sukudaya. Oke. Kalau di. Sape. Ketipung. Terus. Lingin jendal. Dabu. Keldi. Sape. Ketipung. Suruling. Gendang. Yang mana-mana ya. Tidak tahu. Tapi itu ada kayak suling. Itu kayak. Gong. Itu gitarnya ya. Ya. Sape. Oh itu sape namanya. Sape. Semar. Semar gitu. Dawu itu yang mana Kak? Dawu nomor 6. Oh ini. Oh yang panjang nih. Ini kayak apa namanya. Yang panjang nih. Yang orang Jawa juga. Gambang kayu. Nomor 7. Oh ini dia. Oh ini gambang kayu. Berarti ini dipukul sama ya. Iya sama. Sebenarnya ya. Kalau masalah musik ini ya sama-sama udah dipengaruhi. Betul. Gawa iya. Di pengaruhi. Kalau ini kan. Tandjidore ini. Berarti Betawi. Betawi juga. Sebenarnya Tandjidore ini kan dari. Campuran. Ada Sopo gitu kan dari. Oh iya. Barat. Eropa juga. Eropa. Mungkin orang Dayak pergi ke Jawa. Wah. Dia ngeliat. Alat musik orang Jawa. Aku bikin kayak gini aja lah katanya. Modelnya. Kayak gitar ya. Cuma ini diukir sedikit ya. Jadi motifnya Dayak. Ada warna meahnya ya. Oke oke. Iya iya iya. Lanjut gak. Nah ini ada simpik. Ini. Ini udah pengaruhi Arap kan. Betul. Gitar. Bentuk gitarnya kan. Iya. Ini nya. Oke. Gendang. Gambus. Gambus. Nomor 1. Nomor 2. Kalau Dayak itu sampai di Malayu itu Gambus. Oh itu Gambus. Gambus. Oh ini namanya Gambus ya. Iya. Pak Tersenang orang biasa bilang. Itu mau denger musik Gambus lah katanya. Orang Melayu bilang. Nah ini udah pengaruhi Arap lah ya kan. Karena kan juga Sultan Pontianaknya juga dari Asal Muasama juga dari Handramaut kan. Handramaut. Iya. Apa itu kok? Iya. Namanya daerah ini di Arap sana. Oh nama daerah sana. Handramaut itu Yaman bukan sih. Ya pokoknya Handramaut. Daerah Timur Tengah lah. Tengah. Bahasa simbol. Ini dayak lagi sih. Sumpu doang lagi. Ini patung. Ada patung lagi. Ini ada kentongan. Kentongan sih. Oh kentongan. Kentongan. Jadi kalau mereka memulai upacara. Di kentong. Ini nomor 2 ini yang menarik sih. Jadi ternyata nggak. Cuma suku maya bangsa. Ah suku maya. Astech aja. Tapi ternyata orang lain pun. Mengenal penanggalan ini kalender. Jadi mereka kok ya kalender. Ini kalender mereka. Jadi mungkin saya belum bisa secara baca. Cuma kalau misalnya kita bisa lihat sendiri kan itu simbolnya ada kayak angin. Betul. Ada bintang. Ada matahari. Salib gitu ya. Jadi ini mungkin untuk beladang kali ya. Mungkin. Penandaan gitu ya. Penandaan. Kapan mulai. Oke. Ini. Ini buat bentuk tangan. Sama. Agong banyak juga. Agong kakak. Ini buat lampuk merah. Tujuannya? Lampuk merah ini biasanya digunakan buat mereka acara-acara upacara mereka. Isi darah gitu kan. Iya. Oke. Sana apa kak? Filologi. Filologi itu apa kak? Filologi ini koleksi-koleksi yang berubah. Duskrip-duskrip kuno. Oke. Nah itu di nomor 1 bisa dilihat surat nasehat. Nah ini dari penambahan mempawahnya dari mempawah. Nah ini Arab. Apa namanya? Ini ditulis dengan bahasa Jawi atau Arab Melayu. Jawi. Nah ini nomor 4. Ini ada surat emas. Surat emas dari kerajaan Pontianak. Jadi nama pintanya tinta emas. Itu kan dari frame-nya itu. Ini suratnya. Tinta emas? Iya. Tinta emas. Oke. Nah ini ada Al-Quran. Surat emas sehat. Al-Quran-Al-Quran ditulis tangan. Yang nomor 3. Ini? Iya. Ini tulis tangan. Ini naskah ilmu hisap. Tapi kayak dicetak gitu ya? Iya. Padahal ditulis tangan dulu. Bagus. Pasti yang nulis orang Arab ya? Hah? Biasa tuh orang Melayu juga. Tapi bagus kan ya? Iya. Ini juga tulis tangan? Iya. Ini juga tulis tangan. Ini naskah ilmu hisap. Ini buah Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini. Oh oke oke. Ilmu hisap kan? Ilmu hisap itu untuk apa ya? Ilmu hisap itu tentang perbintangan. Oh perbintangan? Iya. Kayak astronomi gitu? Iya. Oke. Ini maksudnya beruntung banget nih bisa lihat. Soal kemarin ini tuh masuk perawatan. Kemarin ini bocor. Jadi itu basah. Kalau perawatan gitu ada tim khusus atau gimana? Iya konservasi. Kemarin juga saya ini. Saya juga kemarin di konservasi kan ikut merawat ini juga. Sekarang udah dipindahkan ke sini. Oke. Ini Meriam Karbi. Ini Meriam. Nah ini biasa bisa kita lihat lah ya di perayaan. Ini bisa terbuat dari kelapa. Atau kayu-kayu bulat gitu kan. Ini di perayaan-perayaan Ido Fitri gitu kan. Ramadan. Ini bunyinya benar-benar. Terdengar satu kuat. Kencang sekali. Iya. Kalau rumah. Kalau misalnya dinyalakan dekat rumah. Yang banyak kacanya kayak gini nih. Langsung pecah. Pecah. Makanya di pinggir sungai itu mainnya agak jauh dari rumah-rumah orang. Kalau Meriam ini ya bisa. Permayaan Meriam Karbi itu ya bisa dinyalakan. Bisa kita hubungkan dengan. Gimana waktu pertama kali Sultan itu masuk ke daerah Puntienak ini gitu kan. Mereka kan dulu kan masih delta ya. Delta Sungai Kapuas ini kan. Oh delta. Delta itu apa? Delta itu namanya kayak akhir dari ujung dari sungai. Mereka Kapuas itu. Oh oke. Jadi waktu Sultan masuk gitu sama pasukannya. Ya mereka inilah mengandalkan Meriam ini gitu kan. Menentukan Meriamnya karena. Tujuannya? Ya tujuannya untuk mengusir jin-jin itu. Oh seperti itu oke. Itu cerita. Ceritanya. Ini rotan ya. Ini kayu. Kayu ini bebas. Ada juga yang kayak peralon. Tapi enggak awet kayaknya. Lebih awet pakai ini. Kan kalau udah selesai dipakai kadang. Sama orang itu direndam. Dalam sungai. Itu kayak disananya. Oke lanjut Kak. Kembali ini ada permainan rakyat. Ini ada. Sementara ini enggak dikali tempat aja ya. Tapi di Jawa juga. Di Indonesia lah ini. Congkla. Congkla. Iya. Congkla. Ada gasing. Gasing. General umum lah. Iya. Permainan rakyat. Nah ini biar anak-anak SD. Anak-anak TK paham lah ya kan. Iya kan. Iya kan. Permainan tradisional mereka. Jadi enggak. Sekarang nge-teknologi ya. Ini kayak durian ya. Iya durian. Ini ya hiasan-hiasan. Ini sampai sekarang masih dipakai sih. Banyak dipakai. Di rumah-rumah. Di rumah saya aku juga masih pakai. Oh ya. Untuk tempat. Ini bisa dibuka kan. Hiasan bisa. Ini juga menarik. Bentuk manggis. Ini. Kayak tempat sayur. Enggak sih. Ya bisa. Bisa juga. Tapi ini lebih. Ya buat hiasan sih. Ini. Ini nomor satu. Ini ada bangkeng. Ini namanya. Bangkeng? Bangkeng namanya. Untuk apa ya? Nah. Saya juga bintung. Mungkin untuk nyimpan beras atau apa gitu. Tapi juga sih. Kalau kayak kayu-kayu gitu sih enggak buat. Beras. Beras tuh biasanya dari tanah liat itu kan. Keramik gitu kan. Oke. Ini. Ini. Ini ada ceraka. Ceraka. Hmm. Ini kayak meja rias itu. Tempat nyimpan. Bedak-bedak. Ini untuk kaca. Skincare. Skincare orang. 10 abad yang lalu. Kejauhan ya. Ini juga udah. Menjidur. Ini dari kemarin sama bertahun. Betul. Ya. Ada drum. Ada drum. Ini apa? Bukank saya nombor. Eh. Bukan kenar. Itu. Nomor 7. Bass drum. Ini bass. Ini bass. Ini senar. Bass drum. Oke. Terus. Sopon. Sopon. Oke. Ini udah sering kita lihat mungkin ya. Kan. Di TV-TV. Iya. Di pinggir jalan. Biasa orang nikah pun pakai ini. Iya. Ini pernikahan sih. Iya. Bass drum. Oke. Berarti ini yang terakhir nih. Ini tadi kelanjutan di bawah ya. Berburu dan meramu. Sama sih yang di bawah tadi. Berburu dan meramu. Manusia kurban. Tapi sampai sekarang lah kan. Kalau berburu dan meramu sih masih berlanjutan sampai sekarang. Tapi. Berburu udah jarang kayaknya. Kalaupun berburu orang-orang pasti udah pakai senapan. Peralatan yang lebih canggih lah. Lebih otomatis. Ini itu apa kak? Untuk anak padi kan kalau nggak salah kan? Nah buat padi ada bisa juga ada yang bilang buat sayur gitu. Buat sayur juga. Sayur. Bikin anak apa namanya? Lala-lala. Eh kalau lala-lala. Bukan lah. Lupa juga sayang. Pocok ubi tumbuk. Bukan orang Melayu bilang. Itu dia. Hasil tenun. Suku Dayak. Lagi lagi ada motif. Iya. Manusia. Makhluk hidup. Itu menggambarkan orang. Betul. Suku Dayak ya. Bagus ya. Masih ada nggak ya produksi? Mungkin masih lah biasa kalau mereka. Mereka kan kalau misalnya kayak tadi tuh yang di Pematian itu kan yang ada mayat itu kan tadi gambar. Itu kan pakai. Mereka kalau misalnya penguburan itu ditutupnya masih pakai kain. Tapi kalaupun dijual mahal gak? Oh ini alat. Ini alat temennya. Alat untuk membuat kainnya. Ini ada orang. Oh ini dia. Sangat. Apa? Pasti orang ini sangat rampil. Iya. Karena ini mau duduk sabaran. Betul. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa orang yang setengah-setengah gitu. Ganti orang nanti tidak bisa. Tidak bisa. Karena motifnya kan. Dia harus tentukan dari awal kan. Iya dari awal. Motifnya mau kayak gimana. Terus benangnya yang dimasukkan. Wah ribet lah. Bisa berbuat. Betul. Satu kain. Satu meter mungkin. Oke. Dayak Loom Tools. Alat tenun. Ini ragam hias. Tenun dayak. Ini motif-motifnya ya. Motif. Wah ini bagus nih. Kayak di print gitu ya. Kalau ini sih ya lagi di print. Oh. Pantesan lah. Makanya ngeliat tadi kok rapat gitu. Pori-porinya. Kayak di print. Berarti emang di print ya. Berarti ini di print. Iya. Cuma ngeliatkan konsep tenunnya. Oke ini dia. Oke. Ini juga. Oh ini motifnya. Kayak. Dibilang. Ular atau naga. Iya kayak naga. Tapi yang jelas. Rumit lah. Rumit. Ini apakah? Ini untuk orang sambas. Oh ini benangnya ya. Ini benangnya. Oke oke. Songketnya kan yang mahal tuh biasanya kata orang tuh dari benang emas gitu lah. Betul. Oh ini untuk menguraikan benangnya ya. Ini yang mahal mungkin ya. Ini perbuatan. Eh perbuatan. Ini yang dibuat oleh orang. Eh suku. Sambas ya? Masyarakat Sambas. Masyarakat Sambas. Oke. Bukan Melayu ya? Sambas itu ya Melayu juga sih. Campur lah. Campur sih. Ini kayak ada pantulan cahaya dari kainnya ya. Kayak ada emas-emasnya. Emas-emasnya. Seperti ada emas-emasnya. Pantasan mahal. Ini orang Tionghoa. Suku Tionghoa. Alat musik Tionghoa. Ini alat musiknya. Ada gram-musiknya. Suara gram-musiknya juga udah terbaru sama Eropa juga kan. Dari Cina sana. Terus ini kecapi. Ini kecapi? Sama pake ini juga. Oh ini namanya kecapi. Gramophone. Ini gramophone. Ini kecapi. Oke. Ini mungkin jangan bilang orang pekong itu ya. Iya. Oh oke. Ada di sini. Aman gak di bawah kak ya? Tadi saya simpan sepeda saya di bawah. Oh aman. Insya Allah sih aman. Ada sapam kok. Oh ada sapam? Ada. Oke. Bagus. Saya sih kurang paham. Kurang bisa. Oke. Di kampung saya itu juga banyak orang Tionghoa. Ya kayak gini lah. Ini pekong katanya. Dan ini juga banyak hal-hal mistis sih sebenarnya. Itu bentuk tuh. Karena mereka dewa. Karena ada orang kampung itu dia kencing sembarangan. Tapi dia gak tau nih. Ini yang dikencing. Terus alat kelaminnya itu kayak besar gitu. Terus ada juga yang jadi kayak gila gitu. Itu gak mistis. Maksudnya kejadiannya fakta gitu. Tapi berkaitan dengan itu atau enggak, gak taunya. Tapi yang jelasnya emang dia buang air disitu. Yang namanya tempat ibadah kan gitu. Pasti ya sakral lah gitu. Sakral ya. Gak boleh. Ini ada kayak sajen lah kalau orang. Sajen lah kalau tidak bahasa kita. Bahasa primbuminya. Sajen. Itu kayak orang India ya? Iya sebenarnya dari kemarin saya juga ada kedatangan kamu. Orang India ya. Katanya itu juga udah dikengaruhi sama Hindu juga. Iya. Kan kalau gak salah Tionghoa dengan Buddha beda ya. Cina Tionghoa beda. Di negara kita kan ada berapa agama ya? Enam. Jadi mereka itu kalau orang Tionghoa itu kan mereka ada taurisme gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya dipecah lagi gitu. Nah sama aja gitu. Kayak istilah kalau di Islam itu kan kita misalnya Islam apa. Jadi bukan dipecah gimana ya cara-cara asingnya. Pokoknya mereka juga gitu. Ada kayak kakristen kan protestan. Oh dibagi. Dibagi-bagi lagi gitu. Oke oke. Taurisme. Taurisme kayak aliran filsafat atau apa? Setelah Sabtu ini juga sih kepercayaan yang ada di tinggal juga. Oke. Sekarang kita pindah ke pengantin. Melayu-melayu. 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 Warna-nya itu kuning, juta, gel. Melayu sebenarnya. Jadi ini yang originalnya. Kalau orang Melayu. Sama Melayu ya. Nikah. Seharusnya kayak gini. Oke. Tapi kebanyakan paling yang masih pakai kayak gini raja-raja ya. Iya. Masih ada keturunan raja lah ya. Betul. Orang asar-raja. Ini kata orang bilang bawaannya. Hantaran. 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 Ya ada kayak perlengkapan dia untuk memulai kehidupan baru lah sama pasangannya kan. Ada alat mandi, baju, sepatu skincare. Baju, makeup, hiasan, dan lain-lain lah. Di tempat orang tua. Oh. Emang gitu ya kak ya? Maksudnya kalau di realnya emang tempat tidurnya di dalam sana? Ya ini kalau misalnya di Pelaminan enggak lah. Tapi kan ini di dalam mereka biaya kan. Iya itu tempat tidur kan? Iya tempat tidur lagi. Oke. Saya kira... Di Pelaminan. Di Pelaminan tempat tidurnya. Oke. Mana enggak tahu kan? Oke. Ini? Iya. Ini kayak apa yang cucur mawar ke? Apa-apa gitu? Oh ini cucur mawar? Apa-apa gitu? Yang mana? Oh salah satunya? Itu kayak gitu. Mungkin itu cucur mawar kalau enggak salah. Ini mungkin tempat-tempat apa gitu. Ini tepung tawar. Nah ini tepung tawar. Tepung tawar tuh... Oh paham. Yang warna putih gitu kayak santan gitu kan? Jadi diaduk di sini. Terus ya di tepuk-tepukkan ke pengantin ya. Ya di sirap juga sih ya. Oke. Ini hiasannya lah. Berarti udah selesai ini. Oh ada lagi di sini? Nah ini Melayu Sambas. Sambas. Sama kayak sekudah gitu kan? Jadi di inilah kan? Di pecah-pecah lagi kan? Jadi mereka punya khas sendiri lah. Dari daerahnya. Oke. Tapi setelah umumnya seperti itu. Langak muning, hijau, hitam. Ini Sambas. Melayu Sambas. Dan model ini Melayu Ketapang. Sebenarnya berarti banyak orang Sambas yang bermigrasi ke Tapang atau sebaliknya? Sebenarnya Sambas sih. Sama sih ya. Kalau mereka sama-sama juga mengisi lah kan? Iya. Oke. Di bawah tinggal ada keramik-keramik. Berarti ini turun ke bawah kayaknya? Berarti tadi kita melewati bawah itu ya? Betul nggak? Berarti kita kayak nyebrang gitu? Kita nyebrang gitu. Bagus juga desainnya. Desainnya. Oh ini petanya. Penyebaran keramik. Berarti kali ini kita akan membicarakan mengenai keramik. Keramik-keramik. Oke. Apa nih kak? Keramik itu kan ini. Dari daerah-daerah Piongyang. Piongyang itu kan Korea ya. Itu kan Tunggung, Hongkong. Dulu kita mengenal namanya jalur sutra. Nah jalur sutra itu yang orang paham. Ya tanpa hanya tentang sutra. Kain sutra padahal. Itu tuh kaya gitu. Jalur sutra itu kaya. Jadi dari timur tengah datang ke Cina. Cina itu bukan Cina ini. Tapi juga daerah-daerah sekitar. Jadi itu mereka bertukar. Apa namanya? Ada misalnya Cina mengasih gading atau bubuk mesiu lah. Ada bubuk mesiu. Nah mesiu. Tadi yang untuk nembak. Oh ya. Senapang itu pakai bubuk mesiu. Baru ingat sih. Bukuk mesiu. Atau apalah. Pokoknya mereka bertukar-tukar gitu. Dengan keramik. Betul. Tukar lagi dengan gading gajah gitu. Oke jadi dia. Nah ini kan. Itu dia dari Piong. Sebenarnya sana tuh padahal timur tengah lagi lah kan. Ya ini kan melewat selat Indonesia. Di sana kan timur-timur tengah tuh. Sana timur tengah. Sini Cina. Di atas Cina kan rambut salah Rusia. Rambut salah. Sana Rusia. Berarti pernah dengerin nggak? China Bell Road gitu. Dia bilang tuh ya saat ini proyeknya mau mengaktifkan jalur sutra ini. Jadi perdagangan itu bisa lancar gitu. Jangan gitu. Kan dia nggak hanya lewat laut sih sebenarnya. Dia menghubungkan darat gitu juga. Sebenarnya memang awalnya memang dari daratan sih. Karena itu. Awalnya kan tapi abis itu kan orang timur tengah masuk selama ini jadi baru. Jadi ada yang namanya kan dan jalan laut itu. Betul-betul. Oke. Sini Pasifik. Jepang di atas sana. Jepang ya. Jepang di atas sana. Jepang di atas sana. Jepang di atas sana. Jepang di atas Amerika. Jepang di atas Amerika. Saya ingat saya petanya. Kawai kan di sini? Kawai. Nggak. Lanjut Kak. Ini gambaran keramik Singkawang gitu loh. Keramik Singkawang. Keramik Singkawang. Jadi kan Singkawang itu kalau pasal keramik terbesar gitu lah di kamaran barat. Ini namanya Tungku Naga. Oh. Tungku Naga? Iya. Panjang ini? Iya, panjang. Oke. Ini? Ini? Ini orang-orang yang membuat keramiknya. Apa ini keramik? Keramik-keramik. Ini Gucci? Iya, Gucci. Wah. Ini keramik. Kan keramik-keramiknya? Banyak juga enggak ya? Ya, kebanyakan Gucci enggak ya? Ini Gucci. Ini ya didapat dari itu tadilah. Perdagangan kan? Tukar-menukar gitu kan? Tukar-menukar. Tukar-menukar. Ini dari investasi ini warna yang banyak. Ini rata-rata sih memang dari investasi-investasi Cina. Tadi Gucci ini ada piring mangkuk. Ini jelas. Ini terlalu ada di mana-mana lah. Kita enggak tahu kan. Karena saking masih tiap perdagangan jalur sutai itu. Betul. Jadi, ini enggak ada keterangan juga ya? Dari mana-dari mana? Karena udah terlalu bercampur. Di Cina itulah kita kan. Ini alat tukar mereka. Ada yang banget. Oke. Mama, dari investasi ini. Dulu kan sempat enggak tuh? Kayak ada isu-isu kalau piring-piring zaman dulu itu ada kolektor yang mau beli dengan harga yang mahal. Iya. Sampai sekarang masih ada di black market gitu. Masih banyak. Itu. Mungkin naskah-naskah yang koleksi pirologi itu. Pirologi. Masih banyak gitu. Karena kan ya paham lah orang sini itu perekonomiannya. Betul. Jadi mereka belum paham. Belum paham. Berapa pentingnya ini kan? Pentingnya. Iya. Jadi mereka cuma melihat dari sisi ekonomisnya. Betul. Harganya juga di jumlah. Tapi kolektor pun mengumpulkan bareng-bareng itu ada tujuannya kan? Iya, banyak banget. Nanti pada akhirnya kan kita mau beli lagi di mereka. Karena itu tuh koleksi kita. Paham-paham. Ini bukan kan? Ini pasti dari Arab. Kalau ada ukiran-ukiran Arab. Oh, mungkin gitu. Beda kan ya. Kalau ada ukir-ukir Arab itu mungkin dari Arab. Sama biasanya kalau ada yang ini. Kayak bunga-bunga atau burung. Kalau ada corak. Dari Jepang. Betul. Kalau ada corak kayak Cina gitu. Mungkin dari Cina. Itu. Itu dari Cina kayaknya. Nah, itu kalau di sana itu kayaknya yang ditemukan di underwater atau di bawah laut. Jadi, artiolog itu yang cuma menggali kan? Tapi juga ada menggali yang di dalam dasar laut. Nah, ini. Temukannya ini kan ada putih-putihnya itu. Nah, udah mengapur lah. Karang-karangnya. Ini di Pulau Maya. Di Kabupaten Ketapang. Pulau Maya. Ini di Napuna, di Riau. Pasti lebih rapuh dia kalau di dalam air. Iya, betul. Jadi, lebih ekstra lagi gitu perawatan. Karena erosi air hasil. Parah. Ini Gucci-guci. Ini menarik gak nih? Kayaknya dari Belanda nih ya? Iya, eros. Nah, kenapa? Baru ke filter. Apanya ada gitu tuh? Oh, ini. Apanya buat itu? Apa ya? Oh, dispenser. Dispenser. Ini dispenser jaman dulu. Oh, ini dispenser jaman dulu. Oh, ini dispenser jaman dulu. Jadi, disi air dari atas sana. Hmm, oke-oke. Mungkin terinspirasi dari ini mungkin orang-orang. Yang bikin apa? Desain dispenser. Ini kan Jepang nih. Kalau bisa lihat. Ada Gunung Fuji. Hmm, betul-betul. Itu yang paling... Hmm. Hmm. Kalau ini pasti dari Indo nih. Eh, maksudnya Asia. Ya, udah. Ini Asia sih. Asian, Asian. Ini bisa jadi-jadi dari Vietnam atau apa gitu kan. Oh, Thailand. Oh, Vietnam nih. Hampir sama dia. Karena bahannya digunakan untuk membuatnya sama. Betul. Mungkin kita bisa lihat kalau misalnya udah di Jepang gitu, dia jadi bagi kewarnaannya tuh Thailand. Ini dari Jepang kayaknya ya. Ini kayaknya Thailand. Oh, Thailand. Hmm, iya. Oh, ini bagus nih. Warnaannya tuh kayaknya gitu. Betul. Rumit bikinnya. Hmm. Betul, abis ini habis, Kak, ya? Sudah habis. Setelah ini habis. Oke. Terima kasih kepada... Kakak siapa tadi? Lupa namanya? Iya. Kak Nadia. Oke. Maaf ya, kalau masih banyak kurang, kan. Masih belajar juga. Hmm, itu dah. Bagus juga penjelasannya. Sudah cukup lah. Oke, disi dulu. Kalau ada ini, boleh dimasukin nih. Sangat puas-puas. Jadi, disi dulu ya. Boleh duduk, silahkan. Hmm, oke. Biar lebih enak. Oke. Ini apa nih, Kak? Kesan dan saran. Iya, kalau misalnya. Apa, ditanggung apa, atau kurang apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, ditanggung. Hmm. Apa tuh, Bang, nama channel YouTube-nya tuh? Hadis Nur. Masih baru. Baru berapa video itu? Nah, subscribe gue. Hmm, good, good. Apa namanya? Hadis Nur Pontianak gitu. Coba cari. Iya. Oh, ini, oke. Subscribe lah. Sudah di-subscribe. Masih, Kak. Sama-sama, sama-sama. Tanggal berapa hari ini, Kak, ya? Sekarang tanggal 18. Hmm, oke. Sudah. Oke, terima kasih, Kak. Sangat puas. Karena digait. Oke. Oke. Gaitnya masih banyak balik. Tidak apa-apa. Ini rumah adat-adat. Ini rumah adat-adat. Adat-adat, apa? Suku-suku yang ada di kota Pontianak, ya? Ini rumah radang. Iya, rumah radang. Rumah radang. Oke. 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 Hai setelah masuk ke dalam museum tadi dan ditemani oleh Kak Nadia kalau masalah namanya dan dia banyak cukup banyak membantu menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam dan sebenarnya aku masih ingin mengeksplor apa yang ada di dalam sini tapi bu aku merasa haus karena di dalam sini juga ada seperti apa ya kayak monumen-monumen yang menggambarkan mengenai rumah dan sebagainya hai 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 dan eh ya kurasa haus sebenarnya tapi aku rasa kita explore apa yang ada di sini terlebih dahulu karena juga enggak begitu banyak habis itu kita beli minum Oke mungkin aku hanya ini sekilas yuk bisa dilihat dari samping dan ini mungkin kantor-kantor yang digunakan oleh pegawai sini dan ini juga ada seperti peralatan yang digunakan oleh manusia zaman dulu ke zaman dulu sih masih ini seperti alat penggiling itu ini ada musola di belakangnya dan kantor-kantor lainnya eh ini ada apa ya Oke kayak kayak sangkar burung atau apa gitu kayak sangkar tapi nggak ada isinya kayaknya Oke kita lanjut aja Oke kita keliling dulu abis itu beli minum haus Oke kita baca ini apa nih Langkau Kopra bangun Oh ini namanya Langkau Kopra dan digunakan oleh orang sambas untuk seperti menyimpan padi atau menyimpan dengan hasil-hasil panen gitu oke ini bangunan untuk orang yang bekerja disini mungkin itu itu museumnya di sana tuh dalam dan ini ada batu seperti ada ukiran gitu ada ukiran nggak tahu juga ini juga kantor Oh ada restoran dalamnya ada restoran ada kantor pesat informasi promosi masyarakat dan ikon ini ada kayak bangunan 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 Cina gitu juga ada menarik kan oke sekarang aku merasa haus dan aku rasa aku ingin memberi air untuk mengisi energi oke kalau nggak salah di dekat sana ada kantin jadi kita beli disitu aja mana kantinnya keluar oh itu dia eh Hai ya ya hai 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 hups ikir sepeda dulu pergi kantin Ini apa ya Ini teh pucuk aja Ini teh pucuk Ini sih Bu, berapa bu 5 ribu Oke, ntar bu ya 5 ribu Ini bu, ngasih ya So, kurang bisa haus Minum dulu Karena Perjalanannya nanti juga Cukup jauh Menggunakan sepeda Bentar, buka masker dulu Oke Simpan, kita simpan air dulu ya Akhirnya Tenggorokan merasa Energi pun Terisi kembali Aku pernah makan disitu Waktu Buka puasa Bersama teman Kuliah Dan Aku rasa Oke Waktunya pulang Dan Vlog Ke museum hari ini Aku rasa Cukup sampai disini Please subscribe Dan Jangan lupa Nyalakan tombol lonceng Notifikasinya Dan Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Di video berikutnya Bye